hai oke teman-teman selamat pagi ya jumpa lagi dengan saya tetap di channel yulilih kali ini kita mencoba untuk membantu mencoba untuk membantu antara bisa atau tidak kita nggak tahu hasilnya nanti ya karena mbaknya barusan kehilangan Hongkong ID KTP waktu belanja di pasar dan sekarang sudah ke imigrasi Votan karena banyak tinggal di dekat sekitar Votan ternyata sekarang untuk pergantian Hongkong ID atau bikin Hongkong ID atau kehilangan Hongkong ID itu harus bokeh dulu ya jadi teman-teman tinggal download aja www.gov.hk nanti tinggal pencet ganti Hongkong ID untuk bokeh gitu ya banyak ini berusaha untuk minta tolong bicaranya kok gak iso bokeh ya mbak ya sudah karena saya lagi agak sedikit punya waktu jadi sekalian kita bokehkan nah ini tampilan layar di belakang kebetulan saat sudah ini kelihatan ya teman-teman penampakannya ini adalah booking online booking online kita tinggal klik aja make a moment make a moment terus disini keluar terutup tutup 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 ini tinggal di centang I have terus start nah ini tinggal ngisi Hai apa yang kita butuhkan jadi apakah pertama kali bikin Hongkong ID Apakah pergantian perbaruan ya Hongkong ID perbaruan terus ini KTP-nya hilang Replace nah aplikannya berapa? 1 ini kan bikin KTP yang baru pertama kali bikin Hongkong ID kalau ini kan perbaruan Hongkong ID kalau mbaknya kan hilang loose, loose ini apa masuk yang ketiga? loose coba cek kita terus ada 1 aplikan disini terus identitas Hongkong ID card terus nomor KTP-nya kita minta ke mbaknya nanti jadi yang harus disiapkan nomor Hongkong ID terus tanggal bulan lahirnya kayak gitu terus nanti kita tinggal input oke? kita telpon mbaknya dulu ya nengoknya ke bujuku aduh daling kalau diputer-puter ini ini nya dan diputer ini nya oke masuk ke bujuku halo bujuku apa kabar? komen-komen dulu aku tak telepon mbaknya lho ya nanti disambung lagi lho gak apa-apa kok komen-komen oke kehilangan Hongkong ID lho saya tak bingungi alurnya oke bentar ya bentar tak cek tanggal yang other date bentar ya jaman di daerah Votan ya iya bikinnya di daerah Votan sayang oke wait second sebentar mbak other date enggak bisa kalau ada jenenan hari-hari biasa enggak apa-apa masalahnya tapi saya enggak ada ini yang kerjaan kalau enggak gini aja biar enak sampai suruh majikan untuk telepon telepon langsung ke imigrasi tempat pembuatan Hongkong ID nanti tak kasih nomor teleponnya biar lebih enak ngomongnya sama-sampean baik gitu gimana memang perlu nunggu mbak bisa lah pasti bisa orang Hongkong itu semuanya gak bisa yang gak bisa itu males saja select date karena ini jadwalnya penuh jadi memang untuk bokeng aja sudah penuh gini nanti tak catat ya nomor Hongkong ID sampean sama tanggal tanggal lahirnya nanti tak coba untuk tak bokeng ulang lagi kayak gitu ya ya ini pasti gak ada tempat nah ini penuh jadi ya mau panfak walk-in pasti kosong kayak gitu Oke mbak sekarang tak ini dulu ya tak tutup dulu zaman VR ke saya no Hong Kong ini sama tanggal dan latak tahun lahir sampean ya siap Oke yuk bye-bye bye-bye ini ternyata teman-teman untuk pergantian Hong Kong ID itu sudah penuh terus apa yang bisa kita lakukan make appointment select office di Votan mencet mana ini ya teman-teman kok kenapa tidak bisa Hai dan ternyata penuh jadi mau nggak mau kita harus blog yang online untuk teman-teman yang punya dokumen tolong dijaga dengan hati-hati ya jangan sampai hilang kalau hilang satu pertama kita pasti repot yang kedua kita pasti ngetoknya duit biaya untuk bayar untuk ganti Hong Kong ID atau perbaruan paspor atau segala macamnya lah yang penting dokumen itu penting dijaga dengan hati-hati jadi sebaik mungkin dicintai ben ga hilang ben ga digondol kucing gondol kucing yuk bahaya katanya kemarin ada yang telepon karena Hong Kong ID itu juga bisa untuk digadaikan jadi yuk bahaya tahu kalau digadaikan nah teteh teman-teman ya Oke ini adalah cara untuk booking Hong Kong ID jadi bagi teman-teman yang hilang kayak gitu caranya gampang sekali tinggal klik aja www.gov.hk terus tekan untuk pergantian Hong Kong ID bikin appointment atau booking kayak gitu ya Nah untuk tempat pergantian Hong Kong ID di sini juga disediakan ada beberapa tempat daerah Hong Kong ada di Wancai terus Kaulun ada di Jungsawan dan Guntong bisa untuk ganti Hong Kong ID untuk di daerah perdesaan ada di Votan dunmun dan Yunong ini adalah tempat ada 123456 ada tempat enam imigrasi untuk pergantian Hongkong ID tempat untuk Hongkong ganti Hongkong ID pembuatan Hongkong ID sama extend visa itu ada beberapa tempat yang berbeda teman-teman ya jadi tidak semua imigrasi itu bisa melayani untuk ganti Hongkong ID atau extend yang bisa kayak gitu jadi teman-teman harus Hai tahu dah ini aja ya teman-teman cukup sampai disini telepon kita karena mbaknya masih belum bisa untuk booking karena full kuatunya udah full jadi ya kita harus tetap semangat untuk mencoba terus dan terus sampai nanti bisa oke son sangat teman-teman semuanya simpan dulu dokumen jangan sampai hilang kalau hilang ya maafan semoga teman-teman tidak kehilangan apapun itu entah dokumen atau isi domen super sangat dan see you the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati